musik 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 oke hari ini gue pengen ngelompak sesuatu bukan ngelompak jadi kalau lu orang ah bisa juga ngomong-ngomong gue punya shok kan gue pakai akson itu akson pertama jadi pertama kali keluar akson itu waktu gue di Jepang 2018 gue udah beli gue beli 2015 itu pertama kali keluar di Jepang nah sekarang udah akson 2 sih akson 2 itu bedanya dia ada beberapa kayak pistonnya itu dia 8 8 kalau yang standarnya 16 16 yang ini 8 nih shoknya plus sekarang o-ringnya lebih baru dulu o-ringnya nggak gitu bagus sekarang udah lebih nggak bocor kalau dulu ringnya kecil-kecil 2 biji sekarang hitam sama putih yang dipakai lebih bagus sih sama bentuk shoknya itu lebih kalau nggak salah nggak ada dratnya kalau yang akson 2 itu nggak ada drat di bawahnya ini jadi panjang shoknya ada ulirnya nah dia tuh nggak ada drat kalau yang akson 1 itu ada sih gue mau rubah di kit gue hari ini kit Yokomo gue nanti gue akan rubah gue kasih lihat proses ininya jadi gue cuma rubah depan 2 doang yang belakang gue paling ganti oli-nya dia kan emang oli-nya kebetulan juga udah kayaknya udah habis banget udah kurang gue akan ganti oli-nya di belakang dan depan gue ganti kistone sama empat-empatnya ganti ganti ini sih ganti empat-empatnya itu ganti ring jadi gue mau ganti ringnya empat-empatnya ikutin terus nanti gue kasih lihat proses gantinya oke, sip halo mani hahaha nah ini bersihin dulu nah ini bersihin dulu dibersihin dulu dan ini jangan kelupaan mana depan malah belakang tapi harusnya oh ini belakang belakang oh ini belakang depan ini depan karena ada ringnya sedikit nih gue ingat nah ini bedanya nih nah ini bedanya nih kalau yang Akson 1 itu lagi full drag kalau Akson 2 itu dia di sini itu sedikit set ada kolosnya baru drag jadi bedain Akson 1 dan 2 sih tabungnya sama petik-petik ini ini langsung sih ini kita akan coba buang dulu buang si oli- oli-nya dulu ya jadi kita akan taruh dulu di sini ini depan 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 oke ini buka lagi depannya buka ini yang belakangnya mungkin ada beberapa nanya kenapa gak Yokomo kenapa Akson dulu gue pake Yokomo sih bigboardnya Yokomo berapa tahun waktu itu gue dapet Akson ini ya Max Peter sih maksudnya lebih lebih oke dari dia diameternya bigboard dia lebih besar daripada bigboard daripada bigboard bawaannya itu ini lebih lebih besar sedikit berapa mili dari si bigboard gue suka dengan sapnya sapnya itu yang bikin dia beda dengan bigboard sapnya bigboard itu ya meski yang 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 warnanya kuning itu gak selicin dia punya dia punya licin banget belum jualin tuh kayak orang di olin sih mantep banget ya harganya juga mantep gitu ya yang sekarang ini lumayan lah dia lumayan mahal sekelas dengan shock-shock yang gunyanya gue lupa ya GRK apa itu yang agak-agak lumayan lah nih shocknya di atas 2 jutaan satu setnya gitu nah disini kita isi kita ganti nah gue bawa lalu ya oke selamat menikmati selamat menikmati ini udah ga ganti semua karat-karatnya buat karatnya tuh pake ini pake ini yokomo yang biru kalau lo liat nih warna biru gini yang biru gini Ini tidak oke, silikon, tapi memang agak seret sih Ini lebih lonceng daripada yang Yokomodo Tapi kok gak tau ini rembas pangganya Hari ini hari Jumat, memang harinya DM, jadi agak rame Oke, habis ini kita edit polinya depan 15 WT, belakangnya 250 Ini masih gua masih ada kemarin 15 WT 15 WT Oh, bubble lepet banget luarnya Oke, waduh Oke busanya tambah sedikit ini agak tricky sepi sampai jumpa seap随 goro beruh 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 gua pakai pen BD7 yang soft hitam ini punya turing pendek profilnya kayaknya tapi gua nggak salah ya gua lupa yang keras juga gue juga punya itu yang jek kodenya itu merah berwarna tapi gua kalau cek itu agak keras ini objek enak juga punyanya BD7 ini pas-pasan pas banget jenisnya harganya murah cuma Rp80.000 ini kok pakai yang sok warna hitam dan gua pakai pushpinilnya yang kelas 6 karena coket pendek gua pakai yang 6 jadinya dia pakai ini penerbangan yang ditanyakan ini punya kenapa bagus gunanya si Rekli ini dia nggak klaim nggak akan melendung, nggak akan melendung, biasanya tuh suka ininya tuh melendung nih kalau udah tuh ininya nanti permukaannya dia mendung, kalau ini masih rata, masih kelas banget masih kelas rata, bagus banget ya ini gua pakai dari 2018 sampai sekarang nah gua ini belakangnya itu pakai bunyinya, oh berarti kalau yang depan itu Antun, yang ini gua lupa PC nih waktu kembali gua juga lupa nih, ini gua pakai yang bagus buat belakangnya, ini bagus sih karena dia ada progresif, tengahnya itu dia lapet jadi reaksinya lumayan agak konstan dan lebih konsisten sih oke nih oke nah kita cekan kebelah, kita suka cekan kebelah, kalau misinya Ngasho adalah suka cekan kebelah oke oke, sekarang kita pasang, kita pasang sedikit oke, kita pasang sedikit, nanti kita cobain oke, jadi, gua pakai Reco 1, yang gua romak ke Reco 2 untuk cek depan dan, jadi perbedaannya Reco 1 dan Reco 2 itu, salah satu yang paling ketahuan banget adalah O-ringnya itu, yang Reco 2 itu, dia hitam sama putih bening, jadi kecil, jadi lebih, katanya lebih gak bocor kalau dulu tuh, dia, bebing dua-duanya, lebih kecil, lebih kecil, mending, ukurannya agak gak, kalau recornya masih agak mirip tapi bocor, lo lancar tadi bocornya cepet banget makanya, gua ganti warna biru, bagiannya ceknya cekron, tapi jadi agak lebih cekter ini gua ganti, ini Reco 2 itu, dia, coringnya itu hitam lebih besar jadi gue udah ganti yang depan gue ganti 8 nobang jadi sebenernya sih speknya gue dibinaik Rekro2 kita bunuhnya masih Rekro1 kita coba nanti kebedaannya bagaimana enak tangganya kalau kita lihat sekarang lebih semut sih lebih turunnya itu lebih semut, mungkin ngaruh dari paretnya juga sih kalau yang kemarin itu agak lebih ada terus ya ini ini lebih lancar lebih loncat kita coba abis ini ya om mandi bongkar apa om mandi? ini teman-teman minyaknya gue belum mau masukin tapi posisinya nih ini jadinya ini enggak buat nomen sih dulu ini tadi sudah ini iya iya ini ini iya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton